Halo gamers, balik lagi nih bareng aku Kalix. Ada yang menarik di search engine Google nih, demi memeriahkan Olimpiade 2020 yang diselenggarakan di Tokyo. Google kembali menghadirkan Google Doodle yang unik dan menarik. Nah, bagi kalian yang tertarik untuk mencoba mini game seru dari Google hari ini, kamu hanya perlu mengakses halaman berada Google dan mengklik ikon Doodle untuk kemudian dibawa ke halaman game Champion Island. Game terbesar pada Google Doodle ini akan memberikan pengalaman pada pengguna dan menjelajah pulau dengan sejumlah permainan yang dilombakan dalam Olimpiade Tokyo 2020 yang telah resmi dimulai. Penasaran kan? Ada fakta menarik apa aja seputar Google Doodle Olimpik 2020 ini? Simak terus videonya ya! Bekerjasama dengan studio animasi ternama. Tema unik Doodle hari ini rupanya merupakan hasil kerjasama Google dengan studio 4C, yakni studio animasi ternama di Jepang yang menawarkan pengalaman pengguna untuk mencoba berbagai pertandingan games melalui karakter Lucky, seekor kucing ninja. Nantinya Lucky akan berada di Champions Game. Di awal game, ia akan bergabung dengan sebuah tim yang merepresentasikan warna logo Google, yakni tim merah, biru, kuning, atau hijau. Ada 7 Mini Game Seru Tak heran jika Google menyebut games di Doodle hari ini sebagai games Google Doodle terbesar. Pasalnya berbeda dari sebelumnya, kali ini Google menyediakan 7 jenis games yang berbeda-beda di Champions yang bisa dimainkan, yaitu tenis meja, skateboard, memanah, rugby, renang indah, memanjat, dan lari maraton. Terdiri dari berbagai karakter unik Dalam setiap cabang olahraga yang terdapat pada mini games, nantinya pemain akan bertemu dengan berbagai karakter unik yang berperan sebagai lawan main dalam games. Karakter-karakter tersebut terdiri dari Tengu, tenis meja, Tanuki, skateboard, Yoichi, memanah, The Oni, rugby, Princess Otohime, renang indah, Fukuro, memanjat, dan The Kijimuna, lari maraton. Karakter diambil dari cerita rakyat Jepang Terdiri dari berbagai karakter unik yang berbeda-beda pada setiap games-nya, rupanya karakter-karakter tersebut terinspirasi dari karakter atau makhluk dalam sejarah dan cerita rakyat Jepang. Contohnya adalah karakter pada games cabang olahraga memanah bernama Yoichi yang terinspirasi dari tokoh ternama Nasuno Yoichi. Pertama-tama, kami mengidentifikasi cerita dan cerita rakyat dari seluruh dunia dengan karakter yang dikenal masyarakat. Selanjutnya, kami menghubungkan seluruh cerita rakyat dan karakter dengan setiap cabang olahraga di games. Jelas Studio 4C dikutip dari Google. Google Doodle Pertama Nah, itu dia gamers Google Doodle yang dihadirkan oleh Google saat ini yang mengambil tema Olimpik 2020. Tapi, kalian tahu nggak sih gimana awalnya Google Doodle ini? Google Doodle pertama dirancang oleh para pendiri Google yang bertujuan memberi tahu pengguna mengenai ketidakhadiran mereka dalam kesiapan untuk menghadiri Burning Man Festival pada tahun 1998. Serta, Google Doodle interaktif pertama ditujukan sebagai penghargaan untuk Pac-Man, sebuah video game yang mengubah dunia. Carilah Play Pac-Man di Google, maka Google Doodle pun akan muncul di Quick Answers Box. Lalu, klik Google Doodle itu untuk mulai bermain. Kalian bisa telusuri arsip Google Doodle untuk permainan interaktif yang lebih banyak lho. Itulah beberapa fakta menarik tentang Google Doodle yang bisa kalian mainkan di Search Anjung Google. Menarik dan unik ya, guys. Segitu dulu Dunia Games Fun Fact kali ini. Kalnix pamit. Jangan lupa buat selalu like, komen, dan subscribe YouTube channel Dunia Games ya pastinya. Sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax